Sementara pihak lain seperti Habibur Rahman melihat penting keterlibatan Komnas HAM misalnya, maka sesungguhnya yang paling penting adalah sejauh mana tim independen tersebut memiliki wibawa dan kewenangan untuk membuat terang peristiwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Irhas kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren, jelas. Masih dalam breaking news yang berantai ini, yang berseri ini. Kali ini saya akan membacakan tweet dari Komisi Nasional Hak Azazi Manusia atau Komnas HAM. Seperti kita ketahui bahwa banyak komponen yang meminta agar Komnas HAM terlibat dan membentuk tim independen. Ini ada keterangan pers dari Komnas HAM, saya bacakan ya. Komnas HAM RI melalui pemantauan dan penyelidikan telah membuat tim pemantauan dan penyelidikan. Saat ini tim sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik. Tim juga sedang mendalami informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari pihak langsung, termasuk menggali keterangan dari FPI secara langsung yang saat ini sedang berlangsung. Untuk memperkuat pengungkapan peristiwa yang terjadi, kami berharap semua pihak mau bekerja sama dan terbuka. Harapan ini juga kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Proses awal ini telah diperoleh beberapa keterangan secara langsung dan sedang dilakukan pendalaman. Itu dari Komnas HAM ya, bahwa mereka sudah melakukan pemantauan dan penyelidikan kasus ini ya. Jadi tim sedang bekerja. Tapi begini sobat RH sekalian, pertama-tama kita mengucapkan syukur bahwa Komnas HAM cepat bereaksi. Langsung melalui tim pemantauan, mengumpulkan keterangan-keterangan. Jadi melalui pemantauan dan penyelidikan. Dan keterangan tersebut sedang diminta ke pihak FPI. Mudah-mudahan dalam konteks ini, polisi, kepolisian atau Polda Mitrujaya juga kooperatif. Terutama memberikan akses kepada petugas-petugas di lapangan yang terlibat bentrok hingga menyebabkan tewasnya 6 Laskar FPI. Demikian pula FPI harus terbuka dan memberikan informasi dan menghadirkan orang-orang yang juga terlibat. Terutama 4 orang yang dianggap polisi sekarang sedang buron. Karena memang yang jadi masalah adalah tiba-tiba 4 orang itu seolah-olah menjadi buronan karena sudah menyerang petugas. Ya paling tidak itulah klaim dari pihak kepolisian sampai kabar reskrim mengatakan akan memberikan bantuan ke Polda Mitrujaya untuk mencari 4 orang tersebut. Mudah-mudahan 4 orang ini tidak perlu menyerahkan diri kepada polisi cukup dia kembali kepada FPI dan kalau keterangannya dibutuhkan mereka bisa dipanggil. Rasanya sangat tidak elok kalau kemudian mereka ditangkap dan ditahan pula padahal jangan-jangan mereka korban tapi kita tidak boleh berasumsi seperti itu. Karena itulah dalam konteks untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya bukan pembenaran ya kita harus menggunakan pihak ketiga mempercayakan kepada pihak ketiga dan dalam hal ini adalah Komnas HAM. Jangan sampai nanti kalau misalnya 4 orang ini ditahan lalu Komnas HAM tidak memiliki akses untuk menanyakan banyak hal kepada 4 orang yang katanya konon dikatakan melarikan diri. Sementara pihak kepolisian juga harus jelas dan terang-benderang terhadap pihak-pihak aparat yang bertugas di lapangan. Karena tidak ada yang tahu siapa saja yang bertugas di lapangan. Kecuali memang administrasi penugasan itu memang jelas dan terang-benderang Sobat Eras kalian. Jadi memang kedua belah pihak diminta kerjasamanya. Dalam konteks ini pihak aparat memang tidak bisa mengatakan kalau mereka adalah aparat yang berwenang. Memang mereka yang berwenang Sobat Eras kalian dan semua orang tahu. Tapi kalau seandainya ada tim independen dan itu juga dibentuk oleh negara. Dalam versi kami misalnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia agar dibentuk oleh pemerintahan Jokowi atau Presiden Jokowi. Sementara pihak lain seperti Habibur Rahman melihat penting keterlibatan Komnas HAM misalnya. Maka sesungguhnya yang paling penting adalah sejauh mana tim independen tersebut memiliki wibawa dan kewenangan untuk membuat terang peristiwa ini. Insiden ini. Jadi kalau dia dibentuk oleh Presiden Jokowi ya mungkin pihak aparat keamanan jauh lebih kooperatif. Kalau dibentuk Komnas HAM ya kita tidak tahu. Karena tergantung juga ketaatan masing-masing pihak terhadap peran institusi-institusi negara yang ada di Republik ini. Termasuk yaitu peran dan kewenangan Komisi Nasional Hak Azazi Manusia. Sebenarnya bagi kita rakyat kita menunggu betul apa yang terjadi. Jangan sampai kemudian ada kemarahan yang luar biasa dari rakyat seperti api dalam sekam karena mereka merasa bahwa ketidakadilan sudah terjadi di mana-mana di depan mata. Saya merasakan bahwa jam-jam pertama ya tanggal 7 Desember kemarin itu sepertinya perang opini, media framing. Siapa yang paling benar di antara kedua belah pihak ini? Press conference Kapolda Mitru Jaya yang didamping oleh Pangdam Jaya. Sekali lagi ada pendampingan Pangdam Jaya. Itu dengan gamblang mengatakan bahwa petugas diserang karena itu melakukan tindakan yang istilahnya tegas dan terukur. Walaupun kemudian patut kita tanyakan tegas terukur tapi menyebabkan korban jiwa. Jadi ukurannya apakah sudah pantas, sudah pas sampai menghilangkan enam nyawa tersebut. Ini menjadi pertanyaan besar. Di sisi lain FPI dengan suara lantang Munarman mengatakan fitnah kalau anak-anak FPI atau Laskar FPI dibekali oleh senjata api. Bahkan senjata tajam pun tidak menurut Munarman. Mudah-mudahan saya tidak salah mengutipnya karena mereka dengan tangan kosong. Mereka bukanlah orang yang pengecut katanya. Jadi mudah-mudahan kita meredam ini semua. Jangan luapkan emosi. Tapi juga kita harus mencari kebenarannya dan bukan pembenarannya. Sobat era sekalian yang penting tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ciao! Jangan lupa subscribe, like, share. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati